Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan Selamat menjalankan ibarat puasa Bagi teman-teman yang menjalankan Puasa di bulan yang sangat mulia ini Yaitu bulan Ramadan Alhamdulillah sahabatku Sahabat channel Sugeng Servis Anecronik Teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu Alhamdulillah Kami ada tutorial ya Ada sedikit Ilmu bagaimana cara mengganti Blender Kikinya yang rontok ya Ini posisinya suaranya Sudah merosok dan Ketika diputerin Dia tidak mau muter ya Sudah dole ya Ketika dipasang Untuk pengocok telurnya Ini dole ya Tapi kami sudah siapkan ya teman-teman Sudah siapkan ya ada gigi 2 Bagaimana caranya untuk mengganti gigi ini Ikutin terus Simak sampai beres sampai tuntas Jangan jangan lupa dukung channel ini Agar lebih berkembar dengan cara Like Comment dan subscribe Mari kita lanjut kembali Oke langsung kita Buka aja setelah kita Bungkar Skrub Ini ada 2 skrub ya teman-teman ya Ada 2 skrub Kita langsung cek saja Ini ternyata benar teman-teman ya Ini giginya sudah Kelihatan kondisinya Sudah rontok ya Seperti ini Mungkin kita coba dulu aja Kita coba dulu Kita coba colokin Bila-bila seperti apa Bunyinya Kerasnya Kita coba dulu Kita colokin ya teman-teman Kita colokin Nah Ini kan gak mau nyepet Kalau nyepet Kita coba dulu Walaupun muter Dia gak mau Muter dua-duanya Karena yang satu Sudah habis sekali ya Yaitu Bagaimana caranya Kita ganti saja Karena untuk mengecek Dinamo sih Kayaknya Dilitan ini masih Oke oke aja Masih mulus Ada masalah ya Kita fokus aja Di bagian Penggantian gigi Atau gearnya Ya Sudah Rontok ya Caranya Setelah kita bongkar Kita Ambil Ini Ini ada Per ya Ini Sampai hilang Per Ini Fungsinya Untuk Membalikan Untuk Tekan Pengocoknya Ini Kan ditekan Dari atas Langsung Lepas Kita buka Dulu Kita buka dulu Kita amankan dulu Kita amankan dulu Berikutnya Karena ini ada Baut Ada baut Dua Pit kita Hanya buka aja Yang paling atas Yang paling bawah Sama aja Kita buka dulu aja Satu baut aja Seperti ini Langsung setelah kita buka Kita tarik sedikit Kita tarik sedikit Kita tarik Langsung lepas Langsung kita ambil giginya Ternyata Habis Pas banget Ini bisa dilakukan Teman-teman Atau sahabat semua Yang di rumah Tidak harus Bawa ke bengkel Bisa bongkar sendiri Nah ini Sudah rontok Kalau untuk Merk Philipp ini Sangat banyak Di pasaran Kita elektronik ada Alhamdulillah Kita sudah siapkan Teman ya Sudah siapkan Barangnya Ini Sudah Sudah Kalau untuk ini Bagian ini Kayak Semacam plus Tambah plus Ini posisinya di bawah Posisinya disini Teman ya Disini Nah Posisinya Arah ke bawah Selanjutnya Satu lagi Sama Posisinya seperti ini Posisinya ke bawah lagi Dan untuk mengetahui Sepertinya Untuk mengetahui Bagaimana Supaya tidak Tapi takutnya Kalau teman-teman Gak dicek dulu Nanti kebalik Nanti bisa Apa Pemutarnya Bisa Nah ini Ini bisa saling Beradu Ini mutarnya Nanti cek Ini Fokuskan Cek dulu Disini Disini Kita atur Yang satu Ini atur aja Atur dulu Salah satu Seperti ini Yang satu kotak Seperti ini Yang satunya Kita arahin Yang satu Ke posisi ini Jadi agar Tidak Sampai salah Bila kurang pas Kita tarik Kita putar aja Tinggal yang satu Patokannya Mas satu Posisi Diamkan Posisinya Seperti ini Yang keduanya Adalah berlawanan Berlawanan Seperti ini Nah ini plus Seperti ini Jangan disamain Seperti ini Kalau disamain Seperti yang Satunya Mungkin bisa bertabrakan Nanti Si Bahan Buat ngocok ini kan Kemudian bisa Beradu Kita coba dulu Misalnya Mati dulu Seperti ini Teman Saya pasang Yang benar Oke Kita lanjut Setelah itu Dimana Kita langsung Ditutup Aja Seperti ini Jangan sampai Rubah Nanya Ditutup aja Petoknya Dikit Di penguncinya Langsung Di skrup Masang lagi Skrupnya Seperti ini Oke Berduanya Sampai Kenceng Oke 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 Teman Kita lanjut Kembali Setelah Kita pasang Kita rapitan Pasang Bautnya Kan Dikasih Plumas Teman Plumas Boleh Minyak Tapi Minyak Minyak Yang Baru Oli Oli Baru masih perlu muas aja supaya lemes ya bunyinya nggak kasar kita coba dulu ya lebih lemes nggak suaranya kita colokin dulu oke pas apa kerman-kerman normal kesimpulannya lagi sudah beres tinggal kita pasang ke bodinya langsung kita tes ya kita pasang langsung putin cara pasangnya jangan lupa ini ada semacam pengunci tapi pengucinnya menggunakan karet nih ada 4 4 buah karetnya yang sampai hilang satupun oke pasang seperti ini kembalikan dan yang terakhir ya untuk melepas ngocok telurnya pasang tersepera jangan lupa posisi di sini dan ini biasanya agak susah ini harus posisi juga sini ya di sini teman ya posisinya harus masuk di sini kalau jangan dipaksa biasanya di bawah masuk ke sini teman ya ya kalau seperti ini lanjut kembali ya setelah semuanya sudah normal kita rapikan kabelnya lemah ya setelah cuan-kabel ya setelah ya setelah ya setelah ya setelah hai 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 posisi pencapit kopinya pengamannya pasang sudah seperti ini pasti sudah oke tinggal kita pasang penutupnya teman-teman udah begini aja klik ya seperti ini sudah terkonsi bawahnya wajib dalam teman-teman ya oke setelah kita tinggal dibautin ya tinggal kita tes teman-teman ya udah kita bereskan udah tutup kita bau dua sekarang dites dites menggunakan ini pengocok langsung alatnya kita coba dulu Bismillah ya jadi perhatikan jangan sampai ini kena tangan kiri kalau ini kena berarti belum betul harus dibungkan kembali bisa rusak gigi kembali kalau masih posisinya beradu mungkin di pinggang teman ya Terima kasih ilmunya oke kawan ya Terima kasih sudah mengecek video saya sudah mau yang melihat bahkan yang belajar dengan saya silahkan teman dukung jangan lupa like comment dan subscribe ya agar mendapatkan informasi tentang video elektronik dengan kami channel kami ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali nanti video video berikutnya abone ol